B.C.L. dan Asraf Sinclair tampaknya sudah merasakan seperti apa kenikmatan dari berbisnis. Bahkan seolah tak puas dengan dua restoran yang sudah dikelolanya itu, pasangan ini pun berencana untuk membuka restoran lain yang menyajikan menu masakan dari salah satu negara. Jadi kan enak kalau pengen yang western ke restoran yang western gitu. Kalau misalnya Indonesia ke sini ya, Pondok Sunda, nanti ada lagi, ada lagi, tungguin, bentar lagi, ada lagi, beda negara lagi. Jadi tergantung lagi moodnya kemana ya. Alih-alih ingin membuka beberapa restoran lagi, B.C.L. ternyata menyerahkan sepenuhnya masalah bisnis kepada suaminya Asraf yang jauh lebih berpengalaman. Namun baku patah yang mengatakan sambil menyelam minum air, sambil mengikuti perkembangan usahanya, B.C.L. sambil pelan-pelan belajar bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar hingga merauk keuntungan. Sebenarnya sih kalau masalah bisnis, Asraf yang lebih ngerti ya, karena memang dia yang nguasain gitu. Kalau aku sekarang sambil ikut-ikutan Asraf, sambil belajar, sambil mencari-cari tahu gimana ngejalaninnya, makanya sekarang aku bilang Asraf yang lagi mau pecah kepalanya. Karena satu sisi dia harus syuting, kejar tayang, plus dia harus beating, do everything dengan buka ini, buka itu. Jadi kalau aku sih di sini sifatnya mungkin lebih mensupport dan lagi ngintil gitu kayaknya. Tapi aku mencoba sedikit demi sedikit, terutama di sini ya, yang di Pondok Sunda ini gitu, untuk lebih ngerti gimana, ini gimana, ini gimana. Terima kasih telah menonton!